Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jerdas kimia teman-teman di video kali ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia dan kita akan fokuskan mengenai sub materi memanipulasi tetapan kesetimbangan jadi teman-teman suatu tetapan kesetimbangan itu dapat kita manipulasi nilainya dengan cara merubah bersamaan reaksi yang ada sebagai contoh ketika saya punya reaksi A plus B menjadi C plus D dengan nilai KC nya sebesar K1 maka ketika reaksi ini kita balik atau mungkin reaksi ini kita kalikan dengan koefisien tertentu atau bahkan kita bagi dengan koefisien tertentu maka nanti nilai K yang baru itu bisa kita tentukan berdasarkan nilai K yang sebelumnya diketahui jadi maksudnya begini kita kembali ke contohnya tadi ya ada reaksi A plus B menjadi C plus D dengan nilai KC sama dengan K1 nah apa yang yang terjadi jika reaksi ini dibaliknya jadi jika reaksi dibalik itu maka kita bisa menentukan persamaan reaksi yang baru sebagai berikut kan jadi C plus D karena dibalik ya C plus D menjadi A plus B nah bagaimana dengan nilai K2 nya nah K2 atau K dari reaksi yang sudah dibalik ini kita anggap sebagai K2 gitu ya ini kalau reaksinya dibalik maka K2 nya adalah seper ya jadi seper dari K1 jadi ingat kalau reaksi dibalik maka K yang kedua atau K2 nya adalah seper dari K1 ya oke kemudian bagaimana jika reaksi ini kita kalikan dengan X ya sehingga kalau reaksi awal ini ya kita dari awal yang ini ya kalau reaksi di awal ini kita kalikan dengan X maka akan menjadi seperti ini XA plus XB gitu kan menjadi XC plus XD nah kalau reaksi itu kita kalikan dengan koefisien tertentu yang disini adalah X maka nilai K2 nya itu sama dengan K1 dipangkatkan dengan X ya jadi K1 ini dipangkatkan dengan X-nya K1 dipangkatkan dengan X misalkan reaksi itu dikalikan dengan 2 semua berarti K2 nya itu sama dengan K1 pangkat 2 ya jadi seperti itu teman-teman oke kemudian bagaimana jika suatu reaksi itu dibagi dengan X ya jadi kalau dari reaksi awal ini dibagi dengan X maka akan menjadi ini ya koefisiennya menjadi seper X ya karena dibagi dengan X berarti seper XA plus seper XB itu akan menjadi seper XC plus seper XD nah nilai K2 nya kalau reaksi itu dibagi dengan X maka K2 nya adalah akar dari K1 akar berapa? akar X jadi kalau reaksi itu dibagi 2 misalkan maka nilai K2 nya ya akar pangkat 2 dari K1 kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kita punya beberapa reaksi kemudian kita jumlahkan reaksi itu jadi kita punya beberapa reaksi yang tentu saja masing-masing reaksi itu punya nilai K lalu kalau reaksi itu kita jumlahkan maka nilai K totalnya ya K total dari penjumlahan reaksi itu tadi itu sama dengan K1 dikali K2 misalkan reaksinya ada 3 berarti ya dikali K3 ya jadi bukan di jumlah nilai Knya kalau reaksinya di jumlah tapi nilai Knya adalah dikali K oke supaya kita lebih paham maka kita beralih ke contoh soal nah contoh soal yang pertama diketahui reaksi PCL3 plus CL2 menjadi PCL5 dengan nilai KC sama dengan 0,5 kemudian kita diminta menentukan nilai KC dari reaksi ini jadi PCL5 menjadi PCL3 plus CL2 nah dari sini kita tahu bahwa reaksi yang kedua ini merupakan reaksi pertama yang dibalikkan gitu ya tadi semula PCL5 menjadi produk di reaksi yang diketahui tetapi di yang ditanyakan dia menjadi reaktan berarti kan reaksi ini dibalik nah kalau reaksinya dibalik maka K2 nya itu sama dengan 1 per K1 ya sehingga K untuk reaksi yang ditanyakan adalah 1 per 0,5 karena K1 nya tadi 0,5 berarti 1 per 0,5 sama dengan 2 sehingga nilai K dari reaksi yang ditanyakan adalah 2 oke semudah itu ya teman-teman kemudian kita ke contoh soal yang kedua diketahui N2O4 menjadi 2NO2 jadi ini reaksi perurean ya KC nya sama dengan 4 kali 10 bangkat minus 4 nah kemudian yang ditanya tentukan nilai KC dari reaksi NO2 menjadi setengah N2O4 nah ini nilainya berapa KC nya? ditanyakan KC nya K gitu aja ya oke nah kita perhatikan bahwa di dalam soal yang ditanyakan itu NO2 nya ada di sebelah kiri atau menjadi reaktan padahal yang diketahui NO2 ini di sebelah kanan atau di produk berarti kan ini ada proses yang namanya reaksi itu dibalik kan tetapi ingat bahwa yang tadinya NO2 itu ada 2 koefisiennya tetapi yang ditanyakan di sini NO2 nya kan ada 1 ya sehingga selain dibalik maka reaksi itu juga gimana? ternyata dibagi dengan 2 kita lihat tadi N2O4 nya juga tadinya awalnya koefisiennya 1 ya setelah yang tadi jelas dia sudah dibalik kemudian ternyata ini menjadi setengah berarti kan selain dibalik reaksi awal itu juga ternyata dibalik 2 kan gitu nah ketika reaksi itu dibalik itu dia kan menjadi seper KC nya kan ya jadi ketika dibalik itu dia jadi seper 4 kali 10 pangkat min 4 tetapi ini tidak hanya dibalik sekali lagi itu juga dibagi 2 nah kalau reaksi itu dibagi 2 maka dia berarti kan di akar 2 kan akar pangkat 2 kan berarti ini seper 4 kali 10 pangkat min 4 juga kemudian di akar pangkat 2 ya karena tadi reaksi dibagi 2 sehingga ketemu nah ini kan jadi gini ya akar seper 4 kali 10 pangkat 4 gitu kan ya sehingga jadi setengah kali 10 pangkat 2 ya jadinya adalah 50 ya jadi nilai K2 nya sama dengan ya 50 oke bisa dipahami ya kemudian kita ke contoh soal yang ketiga nah ini agak rumit ini karena ada 2 reaksi kalau yang tadi kan cuma satu-satu ya oke kita baca dulu soalnya diketahui N2 plus O2 menjadi 2NO dengan nilai KC sama dengan 4 kali 10 pangkat dan 4 kemudian yang kedua N2 plus setengah O2 menjadi N2O dengan KC 2,4 kali 10 pangkat minus 6 yang ditanya adalah berapa KC untuk reaksi N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO nah kalau ada beberapa reaksi seperti ini kemudian ditanyakan persamaan reaksi tertentu teman-teman maka kita bisa memeriksa oke jadi kita bisa memeriksa terlebih dahulu salah satu ruas ya boleh yang di reaktan dulu boleh yang di produk dulu oke kali ini saya akan memeriksa yang di reaktan dulu jadi ini di reaktan untuk reaksi yang ditanyakan ini ada N2O oke jadi kedua reaksi ini harus kita kondisikan supaya N2O nya berada di kiri padahal yang diketahui ini N2O nya ada di kanan berarti mau tidak mau reaksi yang kedua oke ini saya beri 1 2 gitu ya biar paham reaksi yang kedua ini harus kita balik kan supaya N2O nya berada di kiri sesuai dengan yang diminta soal kan gitu berarti ini reaksi 2 ini saya balik N2O menjadi N2 plus setengah O2 kalau reaksinya dibalik maka nilai KC nya adalah menjadi sepernya kan tadi ini 2,4 x 10 pangkat min 6 berarti ini jadi seper 2,4 x 10 pangkat min 6 oke kemudian kita perhatikan yang diperhatikan salah satu spesi aja ya karena tadi yang di kiri sudah kita kondisikan maka kita langsung aja perhatikan yang di kanan jadi yang ini ini nggak usah diperhatikan kita perhatikan yang di kanan ini ada 2 NO artinya reaksi yang diketahui itu kita harus menempatkan supaya ada 2 NO di sebelah kanan ya nah kebetulan di soalnya ini 2 NO juga sudah di sebelah kanan dan koemisinya sama-sama 2 sehingga ini tidak kita rubah ya karena ini ya sudah sesuai yang diminta soal berarti ini tetap N2 plus O2 maksudnya tidak saya tulis ya untuk menyederhanakan pekerjaan ya G2 NO seperti ini sehingga kalau tidak dirubah berarti K nya tetap ya K nya sebesar ini tadi 4 x 10 pangkat minus 4 oke nah baru setelah ini kita akan menjumplahkan reaksinya dan juga kita akan mencari hasil K nya ini berapa kita jumlahkan reaksinya berarti kalau kita mau jumlahkan reaksinya yang sama kalau ruasnya berlawanan kita boleh coret kebetulan reaksi pertama N2 nya di sebelah kanan reaksi kedua N2 nya di sebelah kiri berarti ya ini kita coret karena hilang saling menghilangkan kemudian kita perhatikan disini O2 di reaksi yang atas ini ada setengah O2 yang bawah ini ada 1 O2 di sebelah kiri berarti ini hilang setengahnya kemudian ini tinggal setengah O2 oke sehingga jumlah dari reaksi ini akan sama dengan N2 O plus ingat ini masih ada setengah O2 menjadi yang di kanan ini yang reaksi yang pertama habis ya reaksi yang di atas habis ya berarti ini tinggal jadi 2 N O nah ini kan sudah persis nih seperti yang diminta soal ini kan nah kemudian kita tinggal hitung K nya K total gitu ya K total ini bukan di jumlah ya tetapi di kali berarti ini K yang atas di kali K yang bawah jadi 1 per 2,4 kali 10 bangkat min 6 di kali dengan 4 kali 10 bangkat min 4 berarti ketemunya sama dengan 4 per 2,4 kali 10 bangkat minus 2 2 2 3 3 5 5 6 11 11 12 12